Kepulauan asap hitam ini terjadi akibat tumpukan ban di salah satu tempat ekspedisi di Jalan Pangeran Antegrija, Kota Bengkulu, terbakar dan membuat panik seluruh pegawai ekspedisi. Tumpukan ban yang terbakar bahkan nyaris menyambar bangunan yang berada di sebelahnya. Beruntung hal itu tidak sampai terjadi karena pemadam kebakaran dengan cepat memadamkan api yang membakar tumpukan ban tersebut. Menurut salah seorang pegawai ekspedisi, tumpukan ban tersebut baru diketahui terbakar saat asap hitam sudah membumbung tinggi dari belakang bangunan. Belum diketahui pasti apakah ban sengaja dibakar atau tidak, karena pada saat kejadian seluruh pegawai ekspedisi sedang bekerja. Ketauan apinya lebih besar, jadi posisi kita lagi kerja, ada orang di kantor kerja, lapang kerja, kami di kantor lagi kerja, habis itu asap sudah ngumpul, baru kita ke belakang, posisi yang sudah api sudah hidup. Awal apinya itu ada kebakaran? Enggak, kita tidak ketahuan. Awal kena apinya menyala itu kita tidak tahu. Akibat tumpukan ban yang terbakar, tim pemadam kebakaran menunjukkan dua unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Pemadam kebakaran menyebut, ban tersebut juga sengaja dibakar oleh seseorang hingga menyebar ke bagian lainnya. Kita lokalisir, kami sudah lakukan pemadaman, kemudian jauh juga dari tempat atau kemungkinan masyarakat juga. Dan itu sudah selesai nanti, gak mau. Jadi kalau satu kebun ini sengaja membakar ban tadi kan? Ini pasti sudah sengaja dibakar, gak mungkin materialnya ini kan karet nih, karet ini sama dengan minyak. Media air juga gak mampu, kami dua unit mobil aja ini udah habis masih gitu kan. Setidaknya dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit bagi pihak pemadam untuk memadamkan api. Bayazir Al Rehan, Kompas TV Bengkulu